Halo guys balik lagi di channel gua di channel Roby Hardian ya di video kali ini gua ingin memperkenalkan saudaranya si Blair ya mungkin sudah terlambat karena sudah ada video-video keluar gua ngevlog sama dia cuma enggak masalah guys ya ada pepatah tak kenal makata saya makanya hari ini gue bikin ini video untuk memperkenalkan kepada kalian semua ya ini dia gue kasih nama Lexi guys ya Lexi adalah Kawasaki Z1000 Subomi warnanya begini bawaannya ya karena katanya special edition ya jadi warnanya merah maroon begini ya okelah nanti kita lihat lagi sih titilnya seleksi ini seperti apa dan bagaimana Oke so stay tuned terus di video ini karena kita akan ya lebih dekat dengan seleksi guys Oke sebenarnya seleksi ini gua beli ya waktu itu gua ada mau keluar kota ya guys jadi gua mau ke Jakarta ya mungkin sama orang bertanya-tanya kenapa sih Om atau Bang kenapa pilihnya Z1000 ya kenapa pilihnya Z1000 kenapa bukan nih mungkin yang sport yang lainnya atau tipe yang lainnya ya seperti di awal tadi gua bilang sebelumnya gua ada plan itu untuk keluar kota lah ya untuk keluar kota notabene gua gua mau ke Jakarta jadi keputusan gua untuk memilih Lexi ini di Kawasaki Z1000 Subomi ini adalah ya gua ngerasa biar enggak gitu capek ya kan gua enggak gitu kepanasan karena macet ya kan gua lebih nyantai gua lebih enjoy lah makanya udah gak lama sih ini gua ambil waktu itu cuman gua masih keep di penjualnya karena cuaca lagi jelek guys gua juga enggak bisa terbang enggak dapat restu juga terbangnya jadi yaudah gua keep dulu gua keep terlalu lama ya lebih baik gua kirim ke sini aja dulu deh ya jadi singkat cerita begitulah kenapa Lexi ini ada gitu dan kenapa ada di sini sekarang ya ada di Makassar mungkin awalnya itu planenya gua untuk ke rumah di Jakarta guys buat di Jakarta makanya mungkin teman-teman semua mungkin bertanya kenapa sih ngambilnya Subomi ya karena tadi gua takut kepanasan gua nggak mau juga terlalu capek karena macet ya jadi karena dasar itulah gua memutuskan untuk ngambil si Subomi gitu guys ya kemudian untuk segi part-part variasinya atau yang lainnya seleksi masih bisa gua bilang sih standar lah ya nggak yang terlalu banyak ini modif modifannya juga ya biasa aja sih menurut gua nggak yang terlalu bagaimana Oke kita langsung aja lihat detailnya part apa aja yang udah diganti ya oke maksih gantung oke ya untuk yang pertama gua menggunakan engine guard dari WR3 guys ya dengan spesifikasi seperti ini gua prinsipnya lebih baik menjaga guys ya daripada kena pentalan batu atau kres lebih parah guys ya bahaya sedia payung dulu deh guys dan ini gua lapisin lagi dengan satu lagi di krespar dari SW Motex guys biar lebih aman guys ya untuk baut-baut Titanium gua menggunakan baut dari WR3 guys gua pake di bootstep, dish depan, dish belakang tuh keren banget dan titanium guys untuk urusan kenal port gua sudah pakai arrow exhaust cuma masih adem ini guys ya ini ada jalur pedo kemudian baut-baut titanium buat disk kemudian tabung minyak rem gua menggunakan dari WR3 ya selain dia kuat warnanya cantik anodize kecil-kecil gini kuat loh guys kemudian untuk master kopling gua menggunakan dari WR3 juga ya ini sudah di dengan proses CNC pivot 24mm jadi feel kalian itu lebih ringan guys ya kopling yang keras itu biasanya jadi lebih ringan kemudian disertai juga ada adjusternya jadi kalian bisa atur jarak ini guys ya senyamannya kalian aja seperti apa kemudian ada jalur stang dari WR3 ya begitu saja guys modifikasi modifikasi ringan yang kecil-kecilan lah yang ada di Lexi semoga kalian suka gimana menurut kalian kalau gua pribadi gua lebih ya kecil-kecilan aja lagi sehingga yang terlalu head-down gimana setidaknya fungsinya itu oke kemudian tampilan juga oke dan kalau gua yang terutama gua ingin melindungi ini makanya gua udah pakai crash bar gua pakai lagi engine guard so buat kalian yang suka dengan ini video jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dukung terus seleksi dengan memberikan like share dan buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys ya sampai ketemu di video selanjutnya see ya guys peace you you